Halo semua, selamat datang kembali ke channel Happy Me Di video kali ini kita akan membandingkan tampilan beberapa aplikasi editing video di tablet Xiaomi Pad 6 Di sini aku akan membandingkan 5 aplikasi video yaitu CapCut, KineMaster, Velo, Filmora, dan Insot Check it out! Pertama-tama kita akan masuk ke CapCut Ini dia tampilan menu awalnya Kita akan lihat satu persatu menu-menunya ya Apa aja yang ada di aplikasi CapCut versi tablet Xiaomi Pad 6 ini Apakah sama dengan yang ada di tampilan di PC atau di handphone Oh iya, tampilan CapCut di sini bisa tampil landscape atau portrait ya Ini contoh portraitnya And I pray, I believe in the better day I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also wanna teach you where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Okay, tadi itu tampilan menu-nya Dan sekarang kita akan masuk ke tampilan rendering-nya Di sini kita akan pakai rata kanan 4K 60fps Video berdurasi 6 menit 21 detik Kita lihat memerlukan waktu berapa lama proses rendernya Memerlukan waktu 4 menit 26 detik Dan ini dia hasil videonya Dan sekarang kita akan lanjut ke aplikasi Filmora Kita buka dua aplikasinya Ini tampilan awal Dan ini penawaran untuk jadi pro Oke lanjut Seperti ini tampilan display menu-nya Kita kecilin dulu ya videonya Seperti ini Ini tampilannya landscape ya Oke Ini tampilan menu-nya Kita bisa lihat satu persatu akan aku buka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, inspirasinya apa ya? Oke lanjut Kemajuan Kemajuan-nya juga apa ya? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu komen ya Soalnya aku enggak pakai Filmora Sekarang kita lanjut Oh ini menu pro-nya ini tadi yang penawaran Sekarang kita lanjut ke export-nya Nah di sini sayangnya Kalau enggak pro, enggak bisa 4K Cuma sampai 720p aja HD Ya udah Untuk Filmora Kita pakai yang HD Dan 60fps Di sini mode export stabil Dan hapus watermark-nya Buat yang menu pro juga ya Hmm Oke lanjut Kita akan coba 720p 60fps Proses rendering-nya Diperlukan waktu berapa lama? Mulai Karena cuma HD Jadi cepet ya Cuma sekitar 3 menit aja 3 menit pas Oke Dan ini tampilan videonya Oke sekarang kita ke Velo Ini aplikasi favorit aku sih Nah ini tampilannya ya Tampilan awal Kita masuk ke Menunya Kita kecilin dulu Dan ini menu-menunya Aku paling suka di Velo Karena menunya itu simple Dan filternya itu estetik Kayak korea-korea gitu Yang aku suka banget Oke Ini ya Kalian bisa lihat menunya di sini Sampai jumpa di Velo Dan kita langsung ke menu export-nya Di sini ada video GIF dan keterangan Kita lihat satu-satu ya GIF dan keterangannya apa Dan di videonya juga ada 4K Dan kecepatnya 60fps Tapi cuma beta Jadi tergantung dengan Kemampuan perangkatnya Kita akan coba 4K 60fps Proses rendernya Memperlukan waktu Berapa lama Oke Ternyata Memperlukan waktu 5 menit 10 detik Dan ini Tampilan videonya Oke Sekarang kita lanjut Ke aplikasi Can Master Ini dia tampilan awalnya Kita klik Dan seperti ini ya Menu display-nya Sekarang kita kecilin dulu Videonya Oke Oke Sampai segini aja ya Kecilinnya Dan kita mulai Untuk melihat Menu-nya Satu persatu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita akan masuk ke menu rendernya Disini juga tersedia 4K Dan 60fps Sekarang kita akan coba ya Untuk proses rendering 4K 60fps Di Can Master Memperlukan waktu Berapa lama? Untuk video 6 menit 21 detik Oke Oke Ternyata Ternyata memerlukan waktu 6 menit 24 detik Well Ini dia hasilnya Dan lanjut Sekarang kita ke aplikasi InShop Mode-nya langsung Portrait ya Dan ini kita ambil dulu videonya Dan ini dia tampilan-tampilan menunya Kita lihat satu persatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton